Ya pemirsa dari topik pilihan berikutnya kami akan mengajakkan dan untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di tengah fluktuasi indeks harga saham kabungan, aksi korporasi yang akan atau yang sudah dilakukan oleh beberapa emiten ini cukup menyita perhatian dari para investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Terbukti beberapa emiten yang melakukan aksi korporasi yang dinilai positif, responnya harga sahamnya hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan pemirsa. Salah satunya adalah dari Bank Permata atau dengan kode saham BNLI yang hari ini sempat mengalami penguatan secara persentase menembus di 19%. Kita akan coba lihat informasi terbaru apa saja yang sedang dilakukan oleh BNLI. Di mana Pemerintah Autoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan persetujuan prinsip untuk rencana integrasi PT. Bank Permata TBK atau BNLI dengan Bangkok Bank, kantor cabang Indonesia. Di mana realisasi rencana integrasi ini ditargetkan akan diselesaikan pada Desember 2020. Integrasi ini akan membuat Permata Bank memenuhi persyaratan regulasi untuk menjadi salah satu bank buku 4 di Indonesia dengan total modal lebih dari Rp30 triliun dan rasio modal lebih dari 30%. Persetujuan prinsip tersebut juga merupakan rangkaian rencana akuisisi 89,12% kepemilikan saham Permata Bank oleh Bangkok Bank Public Company Limited yang diselesaikan pada 20 Mei 2020. Penjelesaian rencana integrasi akan ditandai dengan pengalihan aset berkualitas baik dan liabilitas tertentu Bangkok Bank, kantor cabang Indonesia secara hukum kepada Permata Bank. Selanjutnya akan dilakukan pencabutan izin usaha Bangkok Bank, kantor cabang Indonesia dalam waktu 2 tahun sejak tanggal efektif integrasi. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur Utama PT. Permata Bank TBK atau BNLI, Rida D. M. Wira Kusuma kepada media mengatakan, integrasi ini menandai tonggak baru perseroan agar bisa menjadi pemain utama di industri perbankan Indonesia. Sementara pihak Bangkok Bank mengharapkan penggabungan Bank of Bank Indonesia dengan Permata Bank bisa menjadi satu tim yang solid dan mendopang pertumbuhan kedua bank. Tidak hanya itu, hal ini akan membuka kesempatan dalam integrasi keuangan ASEAN yang tengah berjalan. Berbagai sumber, IDX Jeno. Sepertinya kami sampaikan sebelumnya, respon dari para investor di sepanjang perdagangan hari ini terhadap Bank Permata cukup baik pemirsa, di mana hari ini mengalami penguatan yang cukup senipikan, bahkan secara persentasi di atas 19% pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini. Nanti kita juga akan lihat pergerakan dari BNLE di sepanjang 2020, nah bagaimana juga dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat intraday tradingnya untuk BNLE di sepanjang perdagangan hari ini. Di pukul 9 pada pagi tadi dibuka di level 1180 pemirsa, pada pukul 10 ini langsung mengalami penguatan signifikan dari level 1100-an menembus ke level 1400-an pemirsa. Tepatnya di 1450. Kemudian pada penutupan sesi pertama, untuk Bank Permata ini mengalami koreksi dari pukul 10 maksudnya, posisinya menyentuh di 1405, meninggalkan level 1450. Sementara pada pembukaan sesi kedua, kembali mengalami penguatan dan menembus ke level 1425. Sementara pada penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, BNLE tetap ditutup di zona hijau, menguat di 15,25 persen, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas dan ditutup di level 1360. Sementara posisi tertinggi yang sempat diduduki oleh BNLE di sepanjang perdagangan hari ini, ini sempat menyentuh ke level 1460. Dan juga data yang berhasil diimpun oleh tim berdaksi kami, pada sesi pertama pada perdagangan hari ini, BNLE juga diborong oleh asing dengan nilai transaksi mencapai 4 triliun rupiah. Ya, dari intraday tradingnya, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pergerakan saham BNLE di sepanjang tahun 2020, mulai dari Januari sampai dengan posisi perdagangan hari ini. Di 2 Januari, ini secara bulanan, ini berada di level 1260, di 3 Februari terkoreksi di 1140, di Maret ini kembali mengalami penguatan di 1165, di 1 April kembali tertekan di 1010. Kemudian di 4 Mei, kembali mengalami penguatan di 1225 level, 1200-an kembali diduduki oleh Bank Permata. Kemudian di 2 Juni, kembali mengalami penguatan di 1275, di Oktober tembus ke 1400-an, tepatnya di 1425. Ini pembukaan sesi kedua, sementara di penutupan sesi kedua di 1360, penguatan sudah mulai terbatas, namun secara intraday tradingnya sempat menyentuh ke 1460 pemirsa untuk dari Bank Permata. Dari pergerakan teknikalnya, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat dari sisi valuasi apakah masih menarik atau tidak, terutama dari sisi PER dan PBV-nya. Untuk posisi Price to Ending Ratio atau PER-nya ada di kisaran 53,76 kali, sementara dari posisi Price Sales Ratio atau PSR-nya di 2,91 kali, posisi PBV-nya atau Price Book Value Ratio atau PBV-R di kisaran 1,65 kali, sementara posisi Price Cash Flow Ratio atau PCFR ada di kisaran 5,31 kali.